Ridaos sudah lakukan kendangan sebak pojok kali ini, Rizky Ridaos! Go, 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 go! Go, 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 go! 7, 7, 8! 7, 8! Diangkat yang dua, cabang! RAAAAAAA! WAAAAAAA! Persebaya Surabaya menyambut baik rencana bergulirnya kompetisi Namun, mereka menolak tegas jika Liga 1 dilanjutkan dengan sistem klaster atau bubble Wacana itu memang menguat Apalagi, Liga 1 musim lalu berjalan sukses dengan sistem bubble Manager Persebaya itu juga tidak mau sistem itu diberlakukan lagi Kami ingin kompetisi tetap berjalan normal Tidak bisa kalau kompetisi kembali ke bubble lagi Itu melanggar asas keadilan, katanya Asas keadilan itu mengacu pada awal musim ini Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 dijalankan dengan sistem home away Seharusnya kompetisi juga dituntaskan dengan format serupa Jika format diubah, salah satu klub bisa dirugikan Misalnya, di putaran pertama klub A kalah dari klub B di laga away Tentu saja klub A ini ingin meraih kemenangan di laga kandang melawan tim B Kalau jadi sistem bubble, tim A jelas dirugikan, jelas Yahya Apalagi kalau sistem bubble diadakan tanpa penonton Yahya menganggap sistem itu merugikan klub yang menelan kekalahan di laga away Jadi gini, ada beberapa faktor penyebab tim kalah di laga away Mungkin juga karena ada tekanan dari supporter tuan rumah Kalau nanti sistem bubble diterapkan, tim yang kala ini tidak bisa memberikan tekanan serupa kepada lawan di putaran kedua Sebab, laga digelar di tempat netral dan tanpa penonton, terangnya Karena itu, Yahya berharap sistem bubble ditinjau ulang Sebab, dia ingin semua klub mendapat asas keadilan itu Kalau sistem bubble diterapkan dan tidak ada penonton Di mana asas keadilan itu, tegas Yahya Unek-unek itu sebetulnya sudah disampaikan kepada federasi Termasuk operator kompetisi Namun, Yahya menyerahkan semua keputusan kepada pihak berwenang Kalau kompetisi jalan, semua harus diperbaiki Mulai sob pertandingan sampai semua aspek yang ada Tutur mantan manajer Persik ke diri tersebut Sudah dikeker Diangkat yang dua Capet Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!